Wuh mobil-mobil bagus dong Sayang banget dah Wih Tanahnya berubah Maksud jalannya berubah jadi pasir Well, hai temen-temen Selamat datang kembali di channel Gue Gilang Lugis Si Agabotak Dari gue Hantu Jadi, hari ini gue mengeri Egg Game GTA V So, temen-temen Jadi, hari ini gue nemu channel Painkiller Hill Judulnya ini GTA V The End of Los Santos 8 Sandstrom Habum Ini Los Santos Ini kayaknya Los Santos yang Kedelapan film Kedelapan mungkin Jadi, ini adalah sebuah Film GTA V Guys Nah, guys Gue udah siap Mau nonton yang namanya Film Disaster Atau lebih ke arah Kayak bencana alam Kayak gitu ya Oke, langsung aja kita klik Wow Painkiller Hill Presents Oke, kita lihat The End of Los Santos 8 Sandstrom Badai Pasir Jadi, ini Badai Pasir ya Wow Kayaknya seru nih Gue paling seneng ngeliat Orang-orang yang emang bisa Memfilmpan GTA V Ini gue cungi jempol sekali, guys Badai Pasir Ternyata kalau ada modenya Kayaknya lebih seru ya Ada modenya gak sih, guys? Wih, Franklin lagi santai mau, man Oke Jadi, ceritanya orang-orang ini Sedang melakukan aktivitas Seperti biasa ya Kayak Rembahan Pempergian Dan sebagainya macamnya ya Michael Michael sama keluarganya Lagi naik pesawat, coy Ini tukang-tukang apa ini? Tukang servis nih Servis kaca Cuman gitu God Damn it Wih, Michael Rambutnya keren ya Apa gue harus digituin juga, anjir? Anjir Lihat itu katanya Wih, beloknya anjir Ngapain dia ke ruang ganti baju Apakah ganti baju dulu? Sebelum pergi kemana-mana Oke Badainya mulai dateng Wih, kota makin kacau Ini kayaknya Kepakai mode lagi deh Gila ya Keren banget ya Yang bisa memfilman kayak gini Aduh, gue harus belajar Dulu ini, coy Oke, gue ganti baju Idi Lu lihat jalannya gak sih? Wih, di Bacai Tangannya panjang Tangannya panjang Eh, panjang Panjang Wih, serem sih Ini, menurut kalian Ini adalah Emang bener ada di Los Santos Apa Sebuah klip Green screen Animasi biasa gitu guys Gak ada Sangkut-sangkut sama ini Dia mau pergi kemana ya? Wih, itu nangas sama bokongnya Anjir Si Franklin bawa apa ya? Widi Dari atas udara Si Michael Pindah Pindah Jalur Karena pilotnya ngeliat Ada badai pasir guys Gila sih Gila sih keren nih Film kayak gini coy Kayaknya sudah sampai Ke lantai berapa ini guys? Gue gak Gue masih gak tau Franklin mau ngapain ya Matanya sama giginya anjir Gini Ini kayak Ini loh Kayak green screen Kayak gitu Terus ditempelin Kayak efek-efek yang emang Beda dari GTA 5 gitu Gini Dia ngapain ke apartemen guys? Ini apartemennya ya? Apakah dia lebih Berpikir Kalau gue Perni ke apartemen Lebih aman Lebih emang Terhindar Dari badai pasir ini? Rumahnya yang di atas Bukit itu Gak bisa kayak gini Eh bisa ya? Bisa gak masalah Kayaknya Pake masker Liat ini ada Kayak Batasan-batasan Kayak putih gitu Seru nih Seru nih Mulai seru guys Aduh Groom street Gang Where is my gang? Gang balas Sudah tidak ada guys Oh 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 iya Kalau kita di rumah Nasibnya akan sama kayak gini Tadi Kayak tadi Mobil-mobil bagus dong Sayang banget dah Wih Tanahnya berubah Maksud jalannya berubah Jadi pasir Oh Badainnya menyebabkan Penumpukan tanah Yang menyebabkan Kayak Banjir guys Jadi kerendam Bayangkan Kalau terjadi di dunia nyata guys Kelu Mas keran Wah Parah banget ya guys Oh Anjah Ini Trevor ya Padahal dia di Ini loh Di apa Di gurun tinggalnya sih Di sandis What the hell Kita lihat Dia pergi kemana Trevor akan pergi kemana Dengan mobil Gagahnya ini Dereknya Mobil Derek ya Mobil angkut Barang nih Kayak film-film ini loh Kayak film-film Avengers Kayak gitu Anjir Serius Oke warga sudah Mengungsi semua Kayaknya karena Di sepanjang jalan ini Gak terlihat warga Sama sekali guys Wow Apakah Trevor Menerobos masuk Kedalam Badainya Dia pasti bisa Ngelihat Walaupun dalam badai Wow Ini anugrah Ini amazing 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 Sekali Dia Pakai helikopter Harusnya ya Harusnya Kalau emang Beneran Pakai helikopter Harusnya Ini Terbawa badai Guys Sudah kesapu Pastinya Kayaknya Anginnya kencang banget Wow Tapi Ini masih bisa Oke Mulai Mesinnya Mulai kebakaran Kayaknya Baling-balingnya Sudah Kena Oke Ini kompernya Oleng Apakah Trevor Selamat Wow Jadi intinya Tetap menceritakan Tiga karakter utama Franklin Michael Sama Trevor Guys What the Arutnya ini Ancur ya Iya bener Ancur Tapi kita lihat Apakah Transformasi Hidup Guys Enakan Franklin Dongcung Di apartemen Oh Enggak Ternyata Badainya Bisa masuk Kedalam Apartemen Guys Ini Kasian Warga Yang Emang Masih Di perjalanan Ini Boy Gak Bisa Diberhentiin Yang nanginya Kereta Gak Bisa Diberhentiin Anjir Bidi Bidi Guys Coba Kalian Bayangkan Kalau Hal Ini Terjadi Di Kehidupannya Tak Lu Mau Lari Kemana Silahkan Komentar Di bawah Lu Bakal Lari Kemana Kalau Ini Terjadi Adakah Cara Untuk Mengantisipasinya Wah It's Amazing Trevor Masih hidup Guys Masih Alive Oh ini Ini Kalau gak salah Lokasi easter egg Yang Gue itu Loba Di Gunungan Ternyata Trevor Punya Ruang Rahasia Dan Kayaknya Ini Lebih Aman Karena Terbuat Dari Gue Tapi Gatau Ya Kalau Badanya Gede Banget Ada Kemungkinan Ini Gue Jadi Kaya Matus Batu Batunya Ruangan Dalamnya Ancur Bagus Optimus Prime Datang Optimus Prime Kayaknya Decepticon Datang Bersama Badai Pasir Makanya Optimus Datang Biar Lebih Dramatis Mungkin Makanya Orang Yang Masih Pada Jalan Gak Diam Di Tempat Terbawa Badai Mungkin Liquid Oke Padai Pasirnya Sudah Merda Ini Ikanya Kalau ada Munnya Keren Kuatanya Terendam Tanah Lebih Kayak Lautan Tapi No Water Atau Tanpa Air Serem Serem Kalau Hal Terjadi Berarti Yang selamat Yang punya Apartemen Yang punya Apartemen Yang Kuat Menahan Badai Angin Angin Badai Pasir Ini Tempat Persembunyian Trevor Terkena Ini Guys Sampai Kedalam Dia Gak Bisa Keluar Apakah Kamu Bercanda Wan Jai Ini Gue Ingat Kayak Mobil-mobil Ranger Jaman Dulu Serius Mobil-mobil Ranger Jaman Dulu Kayak Gini Guys Terus Nanti Bergabung Sama Kepala Sama Tangan Ini Bagian Kaki Ini Ada Ruangan Buatana Kayak Gini Gue Belum Pernah Kesini Cuy Kalau Memang Ada Jalan Keluar Sebelah Sini Tertutup Pasir Guys Tembus Tembusnya Ke Map GTA San Andreas Yang Gue Pernah Coba Modnya Guys Wah Gila 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 Ke Kota Ventras Ya Ya Bener Lancir Tembusnya Ke GTA San Andreas Inilah Main GTA 5 Pake grafik GTA San Andreas Eh kebali Main GTA San Andreas Pake grafik GTA 5 Guys Traffordnya High Quality HD Tekstur Ininya Pemandangannya Masih low Masih normal Oh Jadi ceritanya Oh Jadi ceritanya Los Santos Ini sudah Menjadi Kuburan Badai Pasir Dan mereka Ini memutuskan Untuk pindah Ke Los Santos Los Santos Ke pulau Kedua Guys Itu Mond of Ciliat Kalo kalian Belum melihat Video gue Yang sebelumnya Silahkan Lihat dulu Gue pake Map GTA San Andreas Las Pandora Sama San Viero Ini Wow Gila Keren ya Pemikiran ya Oke Badai Sudah menyampau Bersih Los Santos Maka dari itu Kita pindahkan Pemain-pemain utama Ke Map GTA SA Ya Ngemod Intinya Ngemod Semua ini Ngemod guys Wow guys Menurut gue pribadi Ini luar biasa Banget film kayak gini Orang-orang yang Emang bisa membuat film Dari game GTA 5 itu Gue sangat Asunnya jempol So temen-temen Apa tanggapan kalian Tentang video ini Dan bagaimana Kalo sampe Terjadi badai pasir ini Terjadi di Indonesia Apa yang Bakalan kalian lakukan Silahkan Kommentar di bawah Oke Dan kalo kalian Gue pengen react Video apapun Silahkan Kommentar di bawah Kasih linknya Gue di bawah Oke Nanti gue coba Ngeliat dulu Kalo emang Menarik Pasti gue bakalan React Oke Gue gilang lois Sampai ketemu di next video Bye Sub indo by broth3rmax